Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang 7 kombinasi skill karakter free fire terbaik di tahun 2023 ini ya Tapi selalu menikmati videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lipmo Game ini Nah jadi di video kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian 7 kombinasi skill karakter free fire yang menurut gue itu OP di tahun 2023 ini ya Dan kemarin kan gue juga sempat bikin konten gameplay tentang skill karakter Luna Dan di video kali ini gue bakalan nunjukin kombinasi yang cocok untuk skill karakter Luna juga Jadi untuk kombinasi skill karakter kali ini gue sangat merekomendasikan kalian untuk pakai Luna ya Jadi langsung aja kita bahas untuk kombinasi skill karakter yang pertama Disini ada skill karakter Krono, Kelly, Caroline, Luna, atau JBips, atau Hayato Untuk urutan skill karakternya yang paling depan 3 itu saran gue jangan diganti ya Yang boleh kalian tuh ganti adalah yang atau-atau nya bisa kalian tuh pakai Luna, JBips, atau Hayato Cuma PRnya kalau misalkan kalian tuh pelin JBips itu ada di EP-nya Ini skill karakter kan gak bisa nyiptain EP kan Jadi saran gue kalian tuh bisa pakai api unggun, ataupun makan jamur, ataupun kalian tuh bisa dapetin dari inhaler Cuma itu kan dikit banget kan Jadi saran gue itu bisa dipertimbangin juga sih Cuma kenapa sampai sekarang gue tuh masih stay pakai Krono Karena skill karakter ini tuh multifungsi banget cuy Skill karakter ini tuh bisa nolong gue ketika gue itu melakukan kesalahan Jadi kalau misalkan gue itu ngelakuin kesalahan, gue tinggal pencet Krono udah selesai Jadi kombinasi yang pertama ada Krono, terus yang kedua ada Kelly yang itu wajib banget Terus yang ketiga Caroline ketika lu gocek-gocek di dalam Krono itu gak perlu ganti ke melee Tinggal lari pake shotgun larinya kenceng Dan kalau pake JBips saran gue sih ya dipertimbangin masalah EP sih Kalau pake Haya tuh sebenernya lumayan, cuma sekarang agak-agak kurang ya Terus kita lanjut lagi untuk kombinasi yang kedua Disini ada K, JBips, Kelly, Miguel, atau Luke Weta Ini kalian bisa pakai opsi Miguel atau Luke Weta ya Luke Weta biar HP kalian tuh makin banyak Miguel kalau misalkan kalian tuh butuh EP Tadi kan gue udah bilang kan Sekarang skill karakter K ini tuh udah kenal di bagian EP-nya Jadi dia tuh nyitain EP-nya itu lumayan agak susah ya 2 detik itu cuma mulainya 3 EP Dulu kan per detik itu kan 5 Cuma untuk mode HP-nya atau mode darahnya itu tetap normal ya Per detiknya itu tetap nambahnya 5 HP Tapi kalau EP-nya 2 detik nambahnya cuma 3 Cuma opsi yang kalian bisa pilih kan skill karakter Miguel kan Itu sangat gue rekomendasiin Jadi kalian tuh fokus ganti ke mode HP terus-terusan Jadi kalau misalkan kalian tuh udah ngenokin 1 orang Otomatis kalian tuh bakalan dapet yang namanya EP sebesar 200% di level maksimal Dan kalian tuh kan bakalan pakai JBips juga kan Jadi nambah EP bisa nambah darah terus-terusan Dan kalian tuh ngeblok damage dari EP kalian menggunakan skill karakter JBips Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yang pertama disini ada skill karakter Alok Kelly, Luna, Laura, atau Karolin Jadi opsinya kalian tuh bisa pilih Laura atau Karolin ya Kalau misalkan kalian tuh prefernya 2 jarak jauh Pakainya skill karakter Laura karena itu bakalan membantu bahwa ketika kalian tuh menembak menggunakan scoop Kalau kalian tuh lebih senengnya 2 jarak deket pakai skill karakter Karolin Agar ketika kalian tuh menggunakan shotgun itu lari kalian tuh gak lambat ya biar keliatan lebih lincah Cuma yang pertama yang pengen gue jelasin Alok ini kan masih menjadi skill karakter sejuta umat kan Masih banyak banget orang yang pakai Alok Jadi disini gue bakalan ngerekomendasikan 2 skill karakter Alok ya Di next skill karakter juga bakalan ada Alok lagi Yang kedua ada skill karakter Kelly Gue gak bolehin kalian tuh ganti skill karakter Kelly ya Agar lari kalian tuh gak lambat kayak bekicot Jadi lumayan kenceng gitu Terus yang ketiga ada skill karakter Luna Luna ini tuh udah OP banget cuy Tadi gue udah bilang ya Dia tuh ratifiernya kenceng banget Dan di dia itu juga bisa menambahkan movement speed ke kalian Cuma agak susah ya Terus kita lanjut lagi untuk kombinasi yang selanjutnya Yang pertama itu tetap ada skill karakter Alok Kelly, Jota, Hayato atau JBip Sebenernya gue lebih seneng pakai JBip sih Cuma perhitungan gue dapetnya IP itu dari mana Sedangkan gue itu selalu pakai Bounty cuy Cuma kalau misalkan kalian tuh seringnya pakai api unggun Gue itu sangat merekomendasikan JBip daripada Hayato Hayato sekarang tuh udah agak kena nerf cuy Dia tuh kayaknya kalau gak salah ya Dia tuh ngurangnya di bagian apa namanya armor penetrationnya itu 2,5% Yang dulunya itu 10% Sekarang itu jadi 7,5% itu agak pengaruh sih Kalau 10% mungkin masih lumayan OP Jadi saran gue yang pertama ada skill karakter Alok Yang kedua itu ada Kelly Yang ketiga itu ada skill karakter Jota Jadi kalau misalkan kalian tuh perang sama musuhnya Kalian tuh bisa menambahkan darah ketika ngenokin musuhnya Terus yang terakhir itu ada JBip Kalau misalkan kalian tuh pakai api unggun Terus yang terakhir itu ada Hayato Kalau misalkan kalian tuh gak pakai api unggun Karena tujuan dari skill karakter Hayato ini Misal darah kita itu berkurang 10% Jadi damage yang kita hasilkan itu bakal semakin sakit Karena ada tambahan 7,5% dari armor penetration Terus kita lanjut lagi untuk kombinasi yang selanjutnya Yang pertama ada skill karakter Skylar Kelly Jota Karolin Atau Joseph Atau Luke Weta Kalian bisa pilih Karolin Kalau misalkan kalian tuh sukanya pakai senjata shotgun Joseph kalau lebih suka SMG Atau kalau darah kalian tuh pengen lebih banyak Kalian tuh bisa pakai Luke Weta ya Apalagi kalau misalkan ada penambahan 30 HP Dari tambahan yang kayak item yang device itu Itu darah kalian tuh 280% Apalagi bisa regen HP Kalau kalian tuh pakai skill karakter pasifnya Dari skill karakter Skylar Pasang kepal bisa nambah darah Cuma yang pengen gue kasih tau ke kalian Gue tuh sampai sekarang itu gak bisa pakai skill karakter Skylar cuy Jadi kalau gue tuh kaku pakai Skylar Ya jujur aja sampai sekarang itu emang gak bisa Karena pengarahan skill karakter Skylar kan butuh analog kan Karena gue tuh gak kebiasaan pakai analog cuy Gue tuh kebiasaannya pakai lari Jadi kalau gerakin Skylar itu agak gak kaku Dan itu ngaruhin ke gameplay gue banget Jadi yang gue tuh suka dari Skylar Sebenernya dari pasifnya Dia bisa nambah darah ketika kita itu pasang kepal Terus yang kedua ada skill karakter Kelly Terus yang ketiga itu ada skill karakter Jota Untuk regen darahnya bersama dengan pasang kepal Terus yang terakhir itu bisa pilih Caroline Atau bisa pakai Joseph Atau bisa pakai Luqueta Untuk stok darah yang lebih banyak Terus kita lanjut lagi untuk kombinasi yang selanjutnya Disini ada skill karakter Homer Kelly Luna J.Bips Atau Hayato Disini kalian tuh bisa pakai J.Bips Atau Hayato Untuk bisa melengkapi skill karakter Homer ini Untuk dua jarak dekat ya Homer ini kan untuk dua jarak dekat ya Cuma kebanyakan orang itu salah menggunakan Homer Sebenernya Homer ini tuh OP parah Cuma kalau misalkan main squad agak-agak kurang ya Kalau misalkan main solo atau dua skill karakter ini tuh Sangat recommended banget Kebanyakan orang nyalain skill karakter Homer ini tuh Untuk nyari musuhnya Padahal itu kesalahan besar cuy Yang paling penting di skill karakter ini adalah Memperlambat gerakan musuhnya Dan mengurangi data fire dari musuhnya Kalau kayak tuh gunain skill karakter ini tuh Untuk detect musuhnya Ya nggak bagus banget lah cuy Jadi saran gue ketika kalian tuh menggunakan skill karakter Homer Perhatikan cara penggunaannya Ketika kalian tuh landin di rumah Sultan seperti ini Dan nggak ada step Jangan kalian tuh nyalain skill karakter Homer ini Jadi kalau misalkan baru ada step Kalian tuh baru nyalain Jadi jangan gunakan skill karakter ini tuh Untuk menggunakan 25 damage-nya Atau untuk mengetahui posisi musuhnya Tapi gunakan skill karakter ini tuh Untuk memperlambat gerakan musuhnya Dan mengurangi rate of fire dari musuhnya Karena kalau musuhnya itu ada di lingkaran skill karakter ini Itu bakalan panik parah cuy Dan OP banget Terus kita ke kombinasi yang terakhir Yang pertama ada skill karakter Tatsuya Yang kedua ada skill karakter Kelly Luna Jota atau Debbie ini bisa kalian pilih ya Kalau kalian tuh pengennya nambah darah Kalian tuh bisa gunain skill karakter Jota Tapi kalau pengennya kalian tuh untuk memperbaiki akurasi ketika dua jarak deket Kalian tuh bisa menggunakan skill karakter Debbie ini ya Karena skill Tatsuya ini kan dia bisa lari kenceng gitu kan Dan itu butuh transisi menggunakan analog Kalau misalkan kalian tuh mau nembak Dan ke akurasi kantu bagus Kalian tuh bisa menggunakan skill karakter Debbie ini Karena dia tuh bisa ningkatin akurasi ketika kita tuh nembak sambil bergerak ya Itu sangat bagus banget sih Jadi saran gue Debbie Tapi kalau kantu pengen nambah darah Ya bisa pakai skill karakter dari Jota Sebenernya gue tuh pengen kasih skill karakter Apa namanya Wukong ya Cuma skill karakter Wukong setelah gue coba Ini bikin kita tuh makin jelek parah cuy Karena skill karakter Wukong sekarang itu udah banyak banget counternya Dan orang sekarang itu udah pintar untuk ngalain aimnya ke arah skill karakter Wukong Jadi di akhir ini tuh gue mikir antara Tatsuya sama Wukong Dan akhirnya gue tuh malah mikir Tatsuya aja deh Soalnya Wukong itu malah bikin kita tuh susah geraknya Gue lebih prefer kalian tuh Gocek daripada berubah menjadi Wukong cuy Sedangkan sebenernya gue tuh gak suka juga sama skill karakter Tatsuya Karena cooldownnya itu juga parah 120 detik Kepakainya cuma 0,3 detik Sebenernya itu parah sih Cuma gue lebih prefer Tatsuya daripada Wukong Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Labemogim ini Like kalau kalian suka video ini Discribe kalau kalian gak suka See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax